Intro Beberapa waktu lalu, Iran terlihat mempromosikan rudal hypersonic-nya. Mungkin itu terdengar biasa aja. Tapi dengan tagline dari iklan ini, bahwa rudal hypersonic tersebut bisa mencapai Tel Aviv hanya dalam waktu 400 detik saja, membuatnya geger di mana-mana. Nah, dari iklan itu, beberapa pengamat menilai kalau iklan tersebut memiliki dua konotasi yang berbeda. Yang pertama, Iran memang sedang memasarkan rudal hypersonic mereka. Atau yang kedua, Iran sedang mengancam Israel dengan senjata baru mereka. Rudal yang diiklankan oleh Iran bernama Fatah. Rudal ini dirancang memiliki kecepatan hypersonic sehingga Iran bisa menyerang Israel hanya dalam waktu 400 detik saja. Selain itu, Iran disebut-sebut sudah mengembangkan rudal Fatah ini menjadi dua varian. Dengan kata lain, perkembangan persenjataan militer Iran saat ini tergolong cepat dan menjadi ancaman besar bagi negara-negara yang bermusuhan dengannya, termasuk Israel. Varian pertama dari rudal hypersonic ini bernama Fatah 1. Varian pertama ini mulai digembar-gemborkan sejak 10 November 2022 silam, di mana momen itu sekaligus memperingati 11 tahun kematian Hassan Tehrani Mogadam yang dikenal sebagai Bapak Rudal Iran. Nah, dalam pernyataannya, pihak Iran mengklaim kalau rudal hypersonic ini merupakan sebuah lompatan generasi besar bagi dunia militer terutama Iran. Gak cuman itu aja, pihak Iran pun juga mengatakan kalau rudal Fatah 1 memiliki kecepatan tinggi dan bisa memanuver baik di bawah maupun di atas atmosfer bumi. Hebatnya lagi, pihak Iran menyebutkan kalau rudal yang dikembangkan oleh negaranya ini bisa menembus semua sistem pertahanan anti-rudal. Bahkan mereka dengan yakin kalau butuh waktu puluhan tahun bagi negara-negara lain untuk menciptakan sistem pertahanan udara yang bisa mencegat rudal hypersonic Fatah 1. Keyakinan Iran terhadap rudal hypersonic buatannya bukan tanpa alasan. Pasalnya, rudal ini diklaim bisa terbang di kecepatan maksimum 13 hingga 15 mah di udara. Jika dikonversi, kecepatan rudal Fatah 1 ini mencapai 4.459 hingga 5.145 km per jam. Dengan kecepatan segitu, jet tempur supersonic ini gak mampu menandingi kecepatan rudal hypersonic. Berkat rancangannya yang amat cermat, varian rudal Fatah ini bisa menembus wilayah meskipun berada di jarak 1.400 km. Hebatnya lagi, rudal ini gak cuma ngandelin kecepatan hypersonicnya, tapi juga daya ledaknya yang cukup tinggi. Itu karena Fatah 1 dibekali hulu ledak seberat 350 hingga 450 kg yang memberikan daya ledak tinggi pada target. Bahkan karena hulu ledaknya memiliki mesin bulat yang dikolaborasikan dengan bahan bakar padat dan juga nozzle bergerak, membuatnya bisa bermanuver ekstrim hingga meningkatkan daya ledak yang lebih besar. Belum merasa puas, dengan yang mereka sebut dengan lompatan generasi besar, mereka kembali meluncurkan rudal hypersonic varian baru bernama Fatah 2. Dengan varian barunya ini, rudal Fatah terbaru mereka lebih unggul dalam hal jangkauan jelajah. Itu karena Fatah 2 memiliki jangkauan hingga 1.500 km. Tapi kalau cuman mengandalkan pengembangan itu aja, rasanya Iran gak perlu menyebutnya varian terbaru. Lebih tepatnya Fatah batch terbaru. Tapi nyatanya gak demikian, soalnya Iran berhasil meningkatkan kemampuannya agar lebih mematikan lagi. Itu karena mereka berhasil mengubah desainnya agar bisa bermanuver dan juga memungkinkannya mencapai sasaran tanpa terdeteksi. Selain itu, kemampuannya yang sulit terdeteksi digadang-gadang juga berasal dari mesin berbahan bakar cair terbarunya. Nah, dengan mesin barunya ini, Fatah 2 disebut-sebut bisa menempuh rute yang kompleks dan tidak dapat diprediksi di atmosfer. Dengan kata lain, Iran sudah berhasil menciptakan rudal siluman yang gak bisa terdeteksi oleh radar. Nah, perkembangan rudal hypersonic Iran tentunya menjadi sorotan besar bagi negara-negara luar. Beberapa negara merasa takjub akan teknologi senjata militer ciptaan Iran dan ada pula yang mengecamnya. Setidaknya, Inggris, Perancis, dan juga Jerman cukup khawatir dengan kemajuan pengembangan rudal hypersonic milik Iran ini. Bahkan, negara-negara tersebut mengecam Iran karena terus-menerus mengembangkan program rudalnya, meskipun ada seruan internasional berulang kali untuk menghentikannya. Mereka menganggap kalau perkembangan rudal sekelas Fatah menjadi ancaman keamanan global dan regional di dunia. Tapi, meskipun banyak yang mengecam kehadiran rudal ini, Iran sama sekali gak peduli dengan hal itu. Karena Iran gak terdaftar dalam anggota organisasi internasional, bahkan sekelas PBB sekalipun. Makanya, jika mengecam pengembangan rudal hypersonic Iran gak membuahkan hasil, negara-negara yang merasa terancam, termasuk Israel tentunya, mau gak mau harus mencari senjata yang bisa meng-counter rudal Fatah ini. Salah satu senjata Israel yang kemungkinan bisa untuk melawan rudal Fatah adalah rudal Arrow. Rudal Arrow ini sebenarnya dirancang oleh Israel Aerospace Industries untuk menjadi rudal antibalistik di pangkalan militer mereka. Oke, untuk kemampuannya, rudal ini memiliki sistem tersendiri untuk mencegat serangan dari rudal balistik sejauh 200 km. Rudal ciptaan Israel ini dilengkapi dengan pendorong propelan padat dan motor roket penopang. Dengan kelengkapannya itu, membuat rudal Arrow bisa meleset di udara dengan kecepatan maksimum hingga 9 mah. Jika dikonversikan, kecepatan rudal ini bisa mencapai 3.087 km per jam. Sayangnya, dengan kecepatan segitu, sudah jelas gak akan sanggup untuk mengejar kecepatan rudal Fatah yang dimana rudal Fatah memiliki kecepatan 13 hingga 15 mah. Tapi, karena bobot dari rudal milik Israel ini mencapai 500 kg, kemungkinan besar daya ledak yang dihasilkan juga cukup besar. Apalagi Israel menyebutkan kalau mereka menggunakan hulu ledak fragmentasi berkekuatan tinggi yang bisa menghancurkan target dalam radius 40 hingga 50 meter. Selain itu, yang paling dibangga-banggakan dari sistem pertahanan udara buatan Israel adalah tingkat akurasinya. Pasalnya, Israel mengklaim kalau satu rudal Arrow memiliki kemungkinan 90% untuk menghancurkan target rudal pada ketinggian setinggi mungkin. Nah, jika satu rudal berhasil mencegat serangan musuh, maka rudal lainnya akan bersiap untuk menangkal serangan berikutnya. Dengan kata lain, sistem pertahanan udara yang dikolaborasikan dengan rudal Arrow bakal tidak tertandingi. Bahkan, Israel menyebutkan kalau tingkat kebocoran dari sistem pertahanan udara buatannya ini bisa menjaga wilayah dengan tingkat keamanan 99,9%. Selain itu, sistem radarnya juga diklaim bisa mendeteksi kehadiran rudal balistik musuh meskipun masih berada di jarak 500 kilometer. Bahkan, sistem pertahanan udara ini disebutkan mampu mendeteksi hingga 30 rudal secara bersamaan. Hebatnya lagi, serangan rudal akan terdeteksi meskipun berada di kecepatan maksimum 10.800 km per jam. Sayangnya, sistem pertahanan udara milik Israel ini masih tetap kesulitan untuk mendeteksi kehadiran rudal hypersonic milik Iran. Terima kasih telah menonton!